Dimohon untuk di-mute seluruh suara teman-teman, izinkan saya yang berbicara saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang. Salam olahraga. Salam sejahtera kepada kita semua. Om swastiastu namu buddhaya shalom. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia dalam kegiatan coaching class Handball Gili 3 ini. Sampai hari ini masih terus semangat dan masih terus mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Hari ini kita akan ada tiga pemateri. Mungkin nanti, mohon maaf, dua pemateri inti dan satunya nanti jika berkenan ada satu orang yang akan sharing session di akhir sesi kali ini. Perkenalkan nama saya adalah Dika Tripa Mungkas, perwakilan dari Pempro. Izinkan saya untuk memandu kegiatan kali ini. Dan hari ini kita akan ada dua pemateri, yaitu pemateri pertama Irvan Benizar Lesmana SPD, yang akan membahas tentang court player profile Handball, yang beliau akan membahas tentang court player profilnya Handball. Dan pemateri kedua kali ini adalah Muhammad Haryanto SPD, dia akan membahas goalkeeper profile. Jadi tentang goalkeeper akan dibahas oleh M. Haryanto ini. Kedua pemateri kita kali ini adalah pelatih Timnas S.N. Game tahun 2018, Muhammad Haryanto. Oke, langsung saja. Pemateri pertama oleh Irvan Benizar Lesmana SPD, yang akan membahas tentang court player profile Handball. Apakah sudah siap, Coach? Siap, Mbak Della. Sehat, Mbak Della. Baiklah, teman-teman. Mari kita dengarkan dan kita perhatikan dengan bersama. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Irvan Benizar Lesmana SPD, di persilakan. Terima kasih, Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama yang saya hormati, Bapak, yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Della, rekan pelatih bola tangan, Coach Har, beserta rekan-rekan bola tangan sekalian. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ABTI Jawa Timur, yang sudah mengundang saya untuk kembali mengisi materi di acara webinar ini. Juga kepada Boston Handball Academy yang semoga semakin eksis pada perjalanannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai court player profile. Mohon izin sebentar, share screen dulu. Sudah muncul tampilannya? Bu Della, tampilannya sudah muncul? Muncul, Ben. Oke, terima kasih, Coach. Terima kasih. Oke. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, bahwa court player ini adalah pemain selain penjaga gawang. Secara sederhana, kita bisa menyebutnya seperti itu. Court player adalah pemain selain penjaga gawang. Court player di bola tangan bervariasi jumlahnya, karena kita tidak tahu jumlah penjaga gawangnya di setiap tim berjumlah berapa. Ketika kita bertanding dengan peraturan 14 orang pemain, bisa jadi satu tim akan menggunakan tiga penjaga gawang, dua penjaga gawang, mungkin satu penjaga gawang. Maka sisanya adalah court player. Court player ini merupakan bisa dibilang tidak mendiskreditkan penjaga gawang, tapi ada banyak aksi yang sangat akrobatik yang muncul dari court player. Dan gerakannya, seperti yang dibahas di basic sebelumnya, itu ada banyak sekali, sehingga sangat kompleks dalam mengembangkan seorang pemain court player. Ini beberapa pengalaman saya. Kita next saja. Profile court player ini, seperti yang rekan-rekan sudah pelajari juga sebelumnya, itu dibongkar pada kesempatan kali ini, akan kita bongkar berdasarkan aspek fisik, kemudian aspek teknik, kemudian aspek taktik, kemudian aspek mental. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membongkar dalam aspek fisik, teknik, dan taktiknya. Cara sederhana, seperti yang kita bahas pada webinar sebelumnya, profil fisik seorang pemain court player ini untuk standar pemain elite, itu penulisnya adalah Mitchell Sik, dan dia membongkar berdasarkan gerakan seorang ketika bertanding. Itu dibagi atas standing seal, kemudian walking, kemudian jogging, running, fast running, dan seterusnya. Keberadaan aspek fisik ini sangat penting. Kenapa? Karena ini menentukan volume latihan, sehingga jangan sampai, jangan sampai. Ini kan datanya sangat lengkap. Rambu-rambunya sangat jelas. Bahwa jarak tempuhnya maksimalnya sampai 4,6 kilo. Coaches, saya menemukan literatur yang terlihat sampai 5.000 kilo. Maaf, 5.000 meter. Boleh? Tentu saja boleh. Karena berlangsung sangat dinamis. Di sini tidak dijelaskan bagaimana pertandingannya, atau situasi pertandingannya. Ini banyak juga ya, ini yang berpartisipasi. Coaches, boleh bantuannya ini untuk untuk bisa di-accept para peserta yang ingin masuk? Belum ada. Banyak di... Kamu hostnya, Ben? Oh, berarti aku, iya, iya. Oke deh, oke, oke, oke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Ini modalnya menggunakan GPS. Mereka di data, person by person, kemudian di-check. Ini akan sangat-sangat berhubungan dengan basic pemain bola tangan itu sendiri. Artinya apa? Karena mungkin pemain bola tangan harus pernah berlatih seperti seorang... Seorang pemain bola tangan harus pernah berlatih daya tahan seperti seorang pemain maraton. boleh dengan volume maksimal yang panjang. Boleh dengan volume maksimal yang panjang. Tapi semakin dekat dengan kompetisi, tentunya seorang pemain bola tangan harus disesuaikan jaraknya. sespesifik mungkin. Sespesial mungkin. Nah, data ini merupakan data yang spesial. Kenapa? Karena data ini merupakan data replika kompetisi. Artinya apa? Keberadaan data ini merupakan modal dasar kita. Sehingga nanti ketika mau dekat kompetisi, jangan sampai kita masih memberikan latihan lari, misalkan latihan lari yang volumenya lebih dari 4,6 kilo. Berdasarkan jarak. Sehingga ketika mereka berlatih Saki spesialnya, oh ini digabung antara sprinting, sideway movement, kemudian backward running, kemudian fast running. Nah, ini jangan sampai lebih jaraknya. Apalagi di masa kompetisi. Jangan sampai, ah karena kita ingin cepat, volumenya dibanyakan. Padahal ini sudah ada rambu-rambunya. Nah, seorang pelatih harus mau trial dan error berdasarkan data. Kenapa? Sehingga kita punya prinsip, dan kita punya pengalaman. Rekan-rekan yang ada di sini saya yakin berkualifikasi. Pernah mengikuti kursus, pernah mengikuti kuliah. Maka rekan-rekan adalah orang yang berkualifikasi. Nah, pada pelaksanaannya yang akan kita kasih ke anak-anak, pada perjalanannya saat kita melatih, alangkah baiknya jika kita berkualifikasi dengan pengalaman. Sehingga apa? Ketika rekan-rekan membina di daerahnya, oke deh, ini saya sedang di sekolah, apakah atlet sekolah harus 4,6 kilo seperti ini? Tentunya lebih rendah. Artinya apa? Data di sini adalah rambu-rambu. Oke, ini data maksimalnya. Rekan-rekan punya data yang yot, rekan-rekan bisa pakai juga. Oh, saya punya data yang junior, maka rekan-rekan bisa gunakan juga. Artinya apa? Sekali lagi, modal rekan-rekan berdasarkan kualifikasi rekan-rekan, hasil pendidikan rekan-rekan, alangkah baiknya. Jika digunakan, jika digunakan dengan kualifikasi, dengan pengalaman. Tentu itu punya nilai lebih. Oke, ini profil fisik seorang pemain bola tangan. Dari sini kita bisa melihat semuanya. Dari satuan waktu kita bisa pakai. Oke. Dan yang paling penting dalam membongkar, dalam membongkar ke bentuk-bentuk latihan, harus selalu mengikuti sistem energi. Seperti yang disampaikan kemarin, karena yang kita latih manusia. Rambu-rambunya adalah sistem energi. Karena batasan manusia berdasarkan sistem energi. Oke, next. Ini adalah profil teknik orang pemain co-player. Rekan-rekan sudah melihat, dan sudah di webinar yang awal, di webinar yang awal sudah mempelajari apa itu tackle, apa itu blocking, apa itu block shoot, apa itu steal, apa itu rebound. kemudian apa itu pass and catch, kemudian shoot, vein, dribble, piston, screen, maupun rebound. Poin penting yang ingin disampaikan adalah seperti ini. Ada banyak sekali istilah dalam permainan bola tangan. karena para ahli dalam bola tangan sendiri punya banyak pendapat. Sehingga rekan-rekan, rekan-rekan sekali lagi harus mau mencari literatur. supaya menemukan komposisi terbaik. Karena sekali lagi untuk memahami suatu cabang olahraga, kita harus membongkar dari satu karakter teknik dan taktik cabang olahraga tersebut. kemudian karakteristik peraturan cabang olahraga tersebut. Dalam bola tangan, dalam bola tangan, ini apa bedanya screen dengan blocking? Pada kesempatan saya mengikuti kursus di tahun 2018, dari AF sendiri juga mengatakan, bahkan dari lekturnya sendiri menjelaskan, ya masih banyak istilah yang ketika bertahan menyebutnya blocking. Kemudian dalam menyerang juga blocking. sehingga ada beberapa perubahan terminologi bahwa block itu dipakai di saat bertahan, kemudian screen itu dipakai dalam menyerang. Lebih lanjut, block sendiri ini terbagi atas blocking player, kemudian blocking the ball, atau block shoot. Ini bagian dari teknik? Ya, bagian dari teknik. Kenapa? Karena urusannya goal dan tidak goal. Steals, urusannya goal dan tidak goal. Karena ketika steals kita gagal, pertimbangan kita gagal, Maka tim kita yang kebobolan. Rebound ada, ada. Lebih banyak dicantumkan tidak, karena memang pada pelaksanaannya, rebound dalam bola tangan jumlahnya lebih sedikit. Tidak sebanyak tackle, blocking, block shoot, steal, itu tidak terlalu banyak. Tapi, tapi sekali lagi, rebound harus pernah dipelajari. Tentu saja kenapa? Karena punya nilai poin. Karena di beberapa kompetisi, jika rekan-rekan menonton, jika rekan-rekan menonton, rebound bisa menjadi poin pembeda. Tapi apakah kita harus melatih rebound lebih dominan daripada melatih tackle, blocking, block shoot, kemudian steals? Itu kembali kepada rekan-rekan. Menurut saya dalam satu game, rebound ini lebih banyak dalam bola tangan. Berarti rekan-rekan boleh melatihnya rebound. Menurut saya, tackle ini lebih banyak. Maka saya melatih tackle lebih banyak daripada rekan-rekan. Aduh, ini banyak juga yang join ya. Mohon izin, saya accept dulu sebentar. Oke, oh nggak selesai-selesai ya ini. Sembanyak sekali ini. Oke. Kemudian untuk profil teknik dalam menyerang. Itu ada pass and catch, shoot, vein, rebound, piston, screen, rebound. Mana yang lebih penting? Lalu, bagaimana nih misalkan kualitas kita dibandingkan negara lain? Berdasarkan profil dari teknik dasar. di Asia Tenggara. Kita mengenal di Asia Tenggara bahwa Thailand adalah juaranya untuk kategori indoor. Jika berdasarkan data penelitian yang saya lakukan, hasil uji statistik pada kompetisi IHF Trophy 2016. Ini saya di sini hanya akan menyontohkan yang putra. share. A. Rekan-rekan bisa melihat sendiri bagaimana kualitas performa Indonesia melawan Thailand. ini diambil sampel adalah top player pemain putra dan top player pemain maaf, pemain putra Indonesia dan pemain putra Thailand. Jika ditelisih, ternyata kualitas individu pemain kita itu ternyata tidak berbeda jauh. ini mohon bisa dipahami bahwa passing 97% catching 98% itu jelek ya. Karena dalam 10 kali menyerang ada satu bola yang lepas. Kenapa? Karena one pass, one goal. Satu passing menilai satu bola. ini jelek. Tapi jika misalnya ketika dibandingkan dengan pemain Thailand, ternyata 77% ini top player Indonesia dan top player pemain Thailand. lalu apa PR-nya nih bagi kita di Indonesia? Karena bola tangan adalah cabang olahraga bergur maka tidak cukup hanya mengandalkan satu pemain saja. Dan saya yakin rekan-rekan juga sudah memahami bahwa ini adalah konsekuensi cabang olahraga bergur. Sehingga kita tidak bisa hanya menggunakan satu pemain saja. Artinya apa? Prinsip individualisasi yang kemarin pernah kita bahas itu sangat penting. Karena kita harus benar-benar mengembangkan kualitas basic pemain. Di setiap posisi. Sehingga itu baru memastikan by basic kita seimbang. Tapi by taktik belum tentu. Karena by taktik kita butuh experience yang bisa diperoleh dari kompetisi. Oke, ini wah ini saya bingung ya. Banyak juga ya pendaftar ya. Oke. Oke. Selamat datang rekan-rekan. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa basic merupakan faktor penting karena tanpa ada basic kita akan sulit membangun taktik. Sekali lagi Indonesia harus bangga dengan usia yang lebih muda dari Thailand tapi Indonesia ternyata punya kualitas individu-individu yang baik. artinya apa? Hasil pembinaan rekan-rekan sekalian ini ternyata berhasil. Semoga hal ini menjadikan motivasi kita tinggi. Jangan sampai kita berpikir diada di bawah negara lain. Kenapa? Kita harus bangga dengan Indonesia seperti apapun. karena pada prinsipnya sebenarnya ketika kemarin kebetulan kemarin pada saat ASEAN gimana pengalaman menjadi asisten pelatih asing pelatih kelas junior world class dengan standar latihan yang sangat tinggi belajar banyak sangat belajar banyak sangat banyak diskusi dan sangat banyak melihat ya itu tadi beliau punya pengalaman 32 tahun di bola tangan dan dia 8 bulan ada di sini saya juga bertanya habis-habisan seharusnya seperti apa? seharusnya seperti apa? seharusnya seperti apa? dan saat itu saya benar-benar merasa beruntung saya benar-benar merasa beruntung dan bisa belajar banyak dari pelatih kelas dunia dan saya sangat berterima kasih kepada PB Abdi pada saat itu karena saya beruntung memiliki pelatih kepala kelas dunia keluhan dari Mister Yon itu menyampaikan ketika berlatih di lapangan di lapangan yang ada di Indonesia misalkan menggunakan lapangan futsal itu sama oh ini lantainya terlalu keras ya betul karena memang karpetnya khusus keluhannya sama dengan pelatih lokal ya sama karena karpetnya aja harganya 800 juta dan PB Abdi ini juga hebat karena sudah punya dua Indonesia punya dua karpetnya di Asia Tenggara yang punya karpet Thailand Indonesia artinya PBB juga menaruh perhatian bahwa penting bahwa fasilitas itu sangat penting fasilitas latihan ya betul kalau mau semua cabang olahraga murah tapi kalau mau kompetisi harus yang mahal karena sesuai standar prinsipnya seperti itulah kembali lagi ketika membicarakan masalah basic pas ini sikut harus tinggi sikut harus tinggi catching tangannya dibuka tangannya dibuka fainting stepnya ada yang pendek ada yang panjang shooting sikutnya diangkat dibentuk twist dan lain-lainnya itu pada prinsipnya keluhannya sama dengan pelatih lokal bahwa memang seperti itu yang dibutuhkan cuma karena kita memang belum memiliki liga sehingga atau kompetisi yang berkelanjutan sepanjang tahun bisa dibilang oke kita naik oke dalam basic saya hanya akan mengambil salah satu esensinya misalkan dalam shooting ini ternyata pemain elite wanita kita kemarin putra terus ya sekarang kita coba di putri pemain wanita ini sampel datanya diambil dari liga Spanyol liga utama putrinya dan kita dan Spanyol kemarin kemarin untuk putrinya juara untuk putrinya belum negara besar di bola tangan karena banyak sekali dari negara-negara lain itu bertanding di Spanyol atau menjadi pemain di klub-klub Spanyol ketika kita lihat dalam tembakan 7 meternya itu dia 20 maksimal sampai ke 23 kilometer per jam jika di jika di jika di kilom maaf meter yang ingin kita bahas adalah kita bisa kok speed gun kita dari data ini kita bisa merefleksikan oke ini kualitas dunia seperti ini kita pelatih berupaya sebaik mungkin supaya punya speed gun sehingga kita bisa ngecek sehingga ketika kita bertemu dengan atlet eh ternyata kamu kualitasnya 60% nih dibandingkan dengan kualitas pemain dunia kira-kira atlet termotivasi atau tidak eh ternyata kecepatan tembakan kamu 80% nih dengan pemain tingkat dunia kira-kira semakin termotivasi tidak melalui data ini kita gunakan sebaik mungkin untuk memotivasi atlet sehingga atlet benar-benar mau bertahan dan punya motivasi lebih untuk berkembang ini adalah contoh dan ini bisa jadi rambu-rambu juga untuk kita kemudian next sekarang untuk struktur pertandingan jika 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 rekan-rekan menggali lebih dalam jika rekan-rekan menggali lebih dalam itu ada banyak sekali istilah mengenai profil taktik dalam bola tangan ada yang menyebutnya individual fast break team fast break first wave second wave third wave itu ada banyak sekali kemudian dalam transisi pun attack to defense defense to attack negative transition positive transition close defense open defense yang manapun tidak masalah seperti yang rekan-rekan ketahui sebelumnya rekan-rekan sudah mempelajari di taktik dasar bahwa individual fast break itu kuncinya adalah satu kali passing siapapun yang satu kali passing satu kali passing itu individual fast break atau nama lainnya first wave atau gelombang pertama lebih dari satu kali maka disebut team fast break atau second wave atau extended break positive transition apakah kita menerima bola mendapatkan bola atau kita kehilangan bola saya yakin ini rekan-rekan sudah memahaminya dari data profil pembagian ini langsung kita masukkan ke dalam struktur dalam pertandingan ini adalah struktur yang disusun oleh lecture IHF 2016 Mr. Hans Peter Tum diawali dengan kita memperoleh posisi bola penguasaan bola kemudian memilih fase yang dilakukan apakah kita melanjutkan dengan fast break extended break atau solusi transisi kemudian kita build up atau disebut position game atau set play kemudian kita bermain positioning akhirnya seperti apa berlanjut berarti build up lagi kemudian jika ternyata tidak berlanjut maka stop biasanya kalau stop disini karena tackle maka rebuild lagi kemudian endingnya kita bisa dapat free throw kita bisa dapat grup taktikal atau kita bisa satu banding satu maaf satu lawan satu karena ujung-ujungnya pasti satu lawan satu atau maaf maaf karena pada ujung-ujungnya itu banyak sekali taktik yang digunakan ada yang lebih saya lebih suka mengejar satu lawan satu saya lebih suka ada yang lebih suka mengejar dua lawan tiga pokoknya saya mau taktik saya di endingnya dua lawan tiga saya mau endingnya tiga lawan tiga saya mau endingnya tiga lawan dua itu tergantung pelatih juga profil mana yang mau kita kedepankan ketika kehilangan bola kita turn over gara-gara apa nih penyebabnya bisa karena rule technical fault atau technical fault atau bisa juga disave oleh goalkeeper atau bisa ternyata memasukkan bola sehingga kembali lagi kita bertahan nah keberadaan struktur ini keberadaan struktur ini itu harus diwarnai harus diwarnai sekali lagi harus diwarnai dengan profil daktik yang kita inginkan saya mau menjadi tim yang menyerang saya mau menjadi tim yang cepat saya mau jadi tim yang set play ini kembali lagi kepada seorang pelatih inginnya seperti apa oh saya lebih suka membentuk tim saya berdasarkan modal pemain yang saya miliki bijak pokoknya saya mau standar saya masuk tidak salah selama sumber dayanya ada artinya apa struktur struktur of the game ini atau struktur pertandingan ini struktur dalam memainkan bola ini ini ada banyak sekali trial dan error yang harus kita lakukan coaches karena kita tidak tahu respon seperti apa ketika fast row karena kita belum mengenal responnya seperti apa ketika kehilangan bola nah untuk memahami karakter ini sekali lagi dibutuhkan trial dan error setelah ada trial dan error tolong jadikan datang tulis kebiasaan kebiasaan pemain habit habit pemain sehingga kita bisa membentuk tim yang benar-benar kita inginkan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf untuk host akan saya kembalikan kepada oke maaf maaf endingnya endingnya maaf endingnya endingnya adalah dari data tadi dari data tadi itu akan membentuk suatu data statistik nah dalam statistik statistik menyerang maaf dalam statistik secara taktik itu dikenal sebagai pasti dalam pertanyaan itu ada minority mayoriti artinya jumlah kita lebih sedikit atau lebih banyak kemudian dicek lagi dominan tim fast break kita individual fast break kita atau dominan tim fast break kita atau tim yang dominan position game berdasarkan data ini oh ini sangat beruntung kita punya data lawan lebih beruntung lagi oh ya ternyata dominannya di individual fast break kita hentikan kita fast kita paksa set play oh ternyata dia dominannya di set play kita mainkan temponya lebih cepat nah sekali lagi untuk mengembangkan tim seperti ini perlu trial dan error sebelumnya saya mohon maaf sebelumnya saya mohon maaf karena cukup banyak pengalihan dalam seminar kali ini tapi semoga bisa menjadi bagian dari inspirasi dan prestasi rekan-rekan untuk untuk saya kembalikan hostnya kepada Bu Dela oke Ben munggu Coach Har oke oke terima kasih banyak Coach Benny atas penjelasannya bagaimana kita untuk bisa membentukin tadi bahwa trial dan error itu penting banget ya Coach dalam sebuah tim untuk kita bisa lebih baik lagi terima kasih Coach Benny atas penjelasannya oke selanjutnya kita akan masuk ke komateri 2 yaitu tentang goalkeeper profile handball ini buat teman-teman yang keeper atau sedang melatih keeper dengerin baik-baik ini ada Coach Harrianto pelatih puslada jatim yang akan menyampaikan materi tentang goalkeeper profile handball kepada Muhammad Harrianto Coach Harrianto sudah siap sudah siap oh sudah siap dan tadi ya Coach sudah siap ya Coach oke silahkan menyampaikan materi tentang goalkeeper profile-nya handball Coach kepada Coach Harrianto di persilahkan oke teman-teman sembari menunggu Pasar Yanto untuk sertifikat jadi mohon teman-teman untuk bersabar karena banyak sekali peserta sehingga admin dari kegiatan ini membutuhkan waktu untuk mengirimkan sertifikat kepada teman-teman jadi harap di tunggu saja ya oke Coach Harrianto sudah ready oke oke silahkan Oke baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi yang pertama terima kasih buat rekan saya Coach Benny sudah bersedia untuk ikut berbagi pengalaman berbagi ilmu untuk rekan-rekan yang ada di Jawa Timur khusususnya dan Indonesia umumnya seperti yang disampaikan oleh moderator tadi kita ada dua materi utama yang pertama terkait core player sudah disampaikan Coach Benny kali ini saya coba berbagi pengalaman bagaimana terkait goalkeeper profile untuk melengkapi pemahaman dan pengetahuan rekan-rekan semua nanti di asisi akhir akan masuk lagi salah satu rekan saya Coach Johnny Seprianius atau biasa dipanggil Coach John yang akan membagikan pengalaman atau sharing tentang filosofi di akhir nanti sebelum kita ke Coach John kita masuk ke goalkeeper profile oke yang pertama yang harus rekan-rekan tahu dari goalkeeper profile ini kita bahas empat empat sub yang pertama terkait fisik yang kedua terkait teknik dan yang ketiga terkait taktik serta tidak lupa terkait psikologi jadi empat hal ini saling terkait kalau kita bicara terkait di pertandingan fisik teknik taktik dan psikologi ini saling terkait karena goalkeeper juga punya peranan penting dalam setiap tim ketika bertanding punya peranan penting goalkeeper ini bisa buat tim tersebut itu bisa jadi down bisa menjadi lebih bersemangat lagi jadi akan sangat berpengaruh psikologi ke teman-temannya nah kita masuk ke yang pertama ke teknik dan taktik kenapa kita masuk ke teknik dan taktik karena ini sangat erat kaitannya terkait teknik dan taktik karena dimensi teknik dan taktik penjaga gawang menurut Mr. Tum jadi di 2016 yang lalu di bulan Maret Februari Maret kalau tidak saya ingat IHF menyelenggarakan kejuaraan handball IHF Trophy se-Asia Tenggara yang di rumahnya Indonesia di Jakarta selain itu juga ada penataran pelatih IHF nah disitu saya berkesempatan untuk ikut dan Mr. Tum menyampaikan bahwasannya dimensi teknik dan taktik penjaga gawang itu memiliki garis yang sangat tipis artinya kita tidak bisa memisahkan antara teknik dan taktik untuk penjaga gawang untuk goalkeeper maka dari itu di presentasi kali ini saya menyampaikan teknik dan taktik saling terkait jadi nanti bagaimana kita bicara individualnya bagaimana kaitannya dengan ability ketika di pertandingan oke kita masuk ke yang pertama sorry saya sambil save yang rekan-rekan pelatih yang baru join nah kita bahas yang pertama terkait individual aspek jadi terkait individual aspek ada beberapa hal ada beberapa hal yang penting yang pertama terkait dengan tipe pemain jadi tipe si goalkeeper itu motivasinya bagaimana percayaan dirinya bagaimana karena waktu di ASEAN Games 2018 saya punya keeper satu yang posturnya tidak terlalu tinggi secara posturnya tidak terlalu tinggi kalau untuk posisi keeper 170 itu tidak terlalu tinggi standar untuk kita di Indonesia nah berbeda dengan dua keeper lain jadi di ASEAN Games itu ada tiga keeper satu keeper dengan tinggi 170 satu keeper dengan tinggi 182 dan satu keeper dengan tinggi 187 tapi keeper 170 ini punya sesuatu yang spesial dari segi motivasi dan percayaan diri artinya dari motivasi dan kepercayaan diri bisa menutupi kekurangan postur selain ditunjang dengan teknik yang cukup dia punya motivasinya ini penting untuk membangun motivasi dan kepercayaan diri seorang keeper kita sebagai pelatih untuk bisa mendampingi nah bagaimana mendampingi secara spesial nah ini perlu peranan pelatih keeper jadi ketika melatih kita sudah tidak bisa lagi melatih sebuah melatih tim itu pelatih yang melatih court player juga si pelatih A ketika melatih goalkeeper juga si pelatih A jadi harus berbagi peran untuk kita bisa sukses kita harus berbagi peran dengan yang lain jadi ada salah satu pelatih yang ngurusin court player ada salah satu pelatih yang fokus untuk goalkeeper sehingga goalkeeper mempunyai pelatih yang memang fokus mengevaluasi mencoba halal baru dikoreksi lagi trial and error seperti yang disampaikan oleh Coach Benny tadi nah bagaimana kaitannya dengan game related abilities di pertandingan nah reaksi dengan konsentrasi antisipasi balance itu penting buat goalkeeper karena salah satu posisi yang jarang ada pergantian kecuali misalnya mungkin penalti mungkin goalkeeper biasanya pergantian di penalti tapi secara keseluruhan posisi yang jarang digantikan dengan goalkeeper artinya dia harus punya konsentrasi antisipasi dan balance yang stabil dari awal sampai akhir pertandingan nah itu tidak bisa langsung muncul serta-merta dalam pertandingan itu harus dilatih dari latihan latihan dan latihan latihan sebelum-sebelumnya nah bagaimana kita untuk melatihnya nah untuk kita melatih reaksinya seperti apa melatih konsentrasinya seperti apa melatih balance-nya seperti apa nanti kita ada sisi khusus untuk membahas itu jadi ini saya kasih gambaran profil secara umum terkait goalkeeper untuk individual aspeknya seperti apa untuk kita bahas detail bagaimana teknik latihannya dan sebagainya nanti kita ada sisi khusus jadi kita fokus dulu secara umum profil goalkeeper seperti apa itu yang rekan-rekan perlu ketahui dulu profil dulu jadi secara umum bagaimana sehingga ketika nanti kita masuk ke bagaimana latihannya dan sebagainya rekan-rekan bisa memahami dengan baik berikutnya kita masuk ke teknik dan taktik komponen yang pertama basic teknik nah goalkeeper yang paling salah satu yang paling penting itu posisi stance atau posisi ketika dia posisi berdiri nah itu sama seperti blocking suit dia ketika posisi safe posisi stance-nya itu high medium atau low jadi sesuai masing-masing keeper itu punya karakter masing-masing posisi stance ada yang senangnya posisi stance-nya high ada yang senang posisi stance-nya medium ada yang senang posisi stance-nya low tapi ada juga yang adaptive maksudnya adaptive disini berubah-berubah sesuai posisi suit misalnya dia shooting 9 meter dia posisi stance-nya high ada juga yang shooting 9 meter posisi stance-nya low nah apakah posisi shooting 9 meter itu stance-nya harus high apakah stance-nya harus low apakah misalnya kalau si A memakai stance-nya high si B stance-nya low terus si B itu salah tidak nah kita juga harus mengenal karakter athlete yang kita latih keeper yang kita latih kita harus mengenal karakter jadi bukan masalah salah benar nah berikutnya kita ke loops oke saya sedikit jelasin terkait jadi loops ini sama seperti yang saya sampaikan di awal terkait dimensi taktik penjaga gawang jadi loops ini kaitannya dengan ketika shooting bola loop bola parabole biasanya shooting dilakukan oleh pemain line player atau pivot di 6 meter jadi positioning positioning yang tepat berdasarkan kondisi di pertandingan karena pemain line player atau pivot ini shootingnya biasanya tidak kenceng atau tidak pakai power jadi biasanya bolanya pelan cuma ditaruh saja kadang-kadang cuma didorong atau di lock nah keeper harus bisa baca pertandingan keeper itu tidak boleh tidak bisa baca jalannya pertandingan skipper harus 100% bisa baca pertandingan karena keeper ini bukan bukan pajangan jadi kalau keeper hanya diam tanpa suara hanya berdiri di gawang untuk untuk seperti itu sangat tidak sangat tidak bisa direkomendasikan jadi peran kita sebagai pelatih memberi pemahaman ke keeper bahwa handball ini dinamis jadi kita tidak bisa mikir ketika misalnya land player suiting kita tidak bisa mikir bahwa si land player ini bakal ngelop suitingnya bolanya bakal dilop dia bakal ke kanan dia bakal ke kiri jadi di handball itu dinamis kita tidak bisa langsung eksekusi teknik misalnya kalau bolanya belum rilis jadi bukan tebak-tebakan nah berikutnya kita masuk ke jump block jadi ini biasanya dilakukan ketika posisi satu lawan satu satu lawan satu dengan pemain bisa the wing bisa back bisa land player nah ketika jump block jump block teknik ini keeper erat kaitannya dengan penggunaan seluruh badan menggunakan seluruh badan full body seluruh tubuhnya digunakan mungkin kalau rekan-rekan lihat video yang ada di pertandingan ada keeper yang ketika di syuting setelah lawan satu kena dadanya kena mukanya artinya apa kita tidak bisa nebak kita tidak bisa nebak pada intinya keeper harus selalu siap bisa membaca kondisi di pertandingan itu yang paling penting oke saya izin sebentar sambil nge-esep boga parkan-rekan yang baru bergabung nah berikutnya kita masuk ke passing passing ini salah satu yang penting seperti disampaikan oleh pemateri sebelumnya passing passing maupun catching ini harus wajib dikuasai semua pemain baik core player maupun goalkeeper nah ini erat kaitannya dengan beberapa beberapa hal berikut nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti di slide berikutnya oke berikutnya kita ke situasi yang adaptif implementasi atau situasi yang adaptif jadi ini kaitannya variasi teknik maksudnya disini rekan-rekan bisa membuat model latihan atau melatih keeper rekan-rekan dengan situasi di pertandingan tapi tentunya setelah menguasai basic teknik secara bertahap ketika sudah menguasai basic teknik secara bertahap rekan-rekan bisa langsung lanjut memodifikasi latihan sesuai dengan adaptasi di pertandingan seperti apa bisa menggunakan pemain core player untuk misalnya membantu ketika misalnya shooting berapa meter ada shooting dari double save jadi misalnya ada satu shooting 9 meter ada satu yang shootingnya di wing jadi ketika habis save bola 9 meter bola geser ke wing jadi bisa dimodifikasi nah berikutnya teknik taktik terkait posisi tepat jadi bagaimana kita save bola dari wing save bola dari pivot save bola dari 9 meter koordinasi sama defense ketika free throw dan ketika penalti dan ketika penalti digeser dengan fast atau extended break nah dengan posisi wing dengan posisi wing ketika shoot posisi wing ini paling penting karena seringkali keeper ketika posisi shooting dari wing itu hanya diem di gawang ngasih space ngasih ruang dengan jarak yang cukup untuk pemain menyerang jadi misalnya dari wing kiri keeper rata-rata yang ada yang saya lihat selama ini yang ada di Jawa Timur jadi saya berbicara yang ada di Jawa Timur ketika menonton pertandingan-pertandingan yang ada di Kejurda keeper-keeper masih ketika bola wing shooting dari wing itu hanya diem di tiang gawang menunggu bola datang baru bergerak tidak sama sekali menutup posisi nah ini arat kaitannya dengan wrong position makanya di teknik tactical component ada saya sampaikan tegat posisi jadi bagaimana posisi yang benar nah harusnya seperti apa di posisi wing kita harus bisa menutup ruang bagaimana menutup ruang yang pertama bisa dilakukan jadi ini saya belajar dari misterion sama seperti coach Benny ketika di asian games yang lalu kita juga belajar coach Benny belajar mungkin terkait banyak di core player saya juga banyak belajar terkait di goalkeeper bagaimana bagaimana sih saya nanya posisi goalkeeper ketika di wing kanan atau di wing kiri yang tepat seperti apa ketika harus safe bola wing jadi untuk memudahkan kita kalau kita masih belum terbiasa kan biasanya kita hanya diem di gawang nempel ke tiang yang bisa kita lakukan kita lihat dulu sudutnya si sudut shooter nempel di gawang maju satu langkah kalau ketika kita di posisi gawang bagian kanan berarti kaki kanan yang naik duluan satu langkah ke depan tangan dengan posisi naik nanti contoh detailnya ada di sesi berikutnya jadi gambarnya juga seperti itu jadi ketika kita ada di posisi gawang bagian kanan ya kaki kanan duluan yang naik kita agak sedikit menutup ruang shooter ketika di kiri berarti kiri yang naik duluan jadi itu yang saya pelajari ketika dengan Mr. Yun itu basic yang paling mudah ketika kita tidak terbiasa untuk menutup ruang untuk naik menutup ruang posisi wing nah itu sama halnya dengan posisi pivot kita lihat dulu posisi pivot dimana intinya ketika shooting yang wing shooting pivot close range kita tidak boleh hanya static di gawang kita tidak bisa posisi keeper itu tidak bisa static di gawang keeper harus bisa naik satu dua langkah menyesuaikan kondisi baik kita lihat lagi kondisi di pertandingan seperti apa jaga jaraknya seperti apa jangan sampai terlalu maju karena kalau terlalu maju juga bola bisa dilop nah yang berikutnya koordinasi dengan defense jadi kalau tadi Coach Benny menyampaikan blog nah ini keeper harus bisa koordinasi makanya saya sampaikan tadi di awal keeper harus bisa membaca permainan artinya bisa berkomunikasi juga sama defense ketika ada pemain yang berbahaya shooting sembilannya minta dua blok ngomong siapa misalnya posisi di shooting di kiri di kiri kita B kanan lawan berarti minta dua orang kalau misalnya berbahaya minta dua orang nah si minta B kiri kita sama center untuk ngeblok atau minta back kiri sama pivot yang ngeblok jadi bisa disesuaikan jadi mau satu yang ngeblok mau yang dua blok komunikasi keeper komunikasi nah kalau nggak ada komunikasi di situ itu yang buat sering error nah tadi saya menyampaikan di basic technique terkait passing ini erat kaitannya dengan free throw nah kadang-kadang sering kali yang ada di Jawa Timur mungkin di Indonesia umumnya ketika gol terjadi keeper itu ngambil bolanya lamban ngambil bolanya lamban ketika passing ke ke pivot yang sudah nunggu di garis tengah itu pun lamban kadang-kadang bolanya nggak tepat nah berikutnya koordinasi juga terkait free throw 9 meter disini biasanya jarang kalau di pengalaman yang sudah ada di Indonesia jarang jarang tim-tim yang memanfaatkan free throw tapi bukan berarti kita nggak menyiapkan keeper kita untuk siap dengan kondisi yang terjadi ketika free throw karena kadang-kadang sebagian besar ketika free throw bola dipassing balik mulai set play lagi walaupun memang kondisi demikian kita juga harus menyiapkan keeper siap dengan kondisi yang ada di free throw misalnya bola di back pass ke 9 ketika memang nggak dipakai set play-nya nah berikutnya dari penalti dirubah ke fast break atau extended break nah ini rat kaitannya juga dengan passing jadi habis safe rata-rata keeper yang ada keeper yang ada itu passingnya ke orang terdekat ketika mau fast break passing long pass ke teman yang sudah siap habis safe habis safe bola rata-rata dikasih ke teman yang terdekat padahal kita punya peluang dengan melakukan long pass ke teman yang sudah lari di posisi wing biasanya salah satu wing bisa di wing kiri atau wing kanan atau mungkin center jadi pentingnya penguasaan teknik passing juga untuk keeper jadi jangan sampai kita fokusnya untuk melatih teknik keeper tapi nggak melatih teknik secara umum yaitu passing sama catching nah kita geser ke berikut ke organisasi dalam latihan jadi biasanya keeper kalau kita latihan kalau di Jawa Timur atau sebelumnya di sewaktu saya belajar sama Mister Yon di Asian Games yang lalu jadi keeper biasanya kita mulai latihan idealnya latihan duluan jadi waktu yang spesial kita bisa lati keeper duluan setelah itu kita masuk baru masukkan ke tim jadi keeper latihannya secara terpisah jadi pentingnya pelatih keeper berkoordinasi dengan pelatih kepala dalam setiap tim jadi organisasi latihan yang tepat jadi dalam latihan tidak selalu keeper latihannya bareng jadi mungkin untuk di awal-awal ketika mungkin diperiodisasi persiapan umum persiapan khusus mungkin keeper dikasih waktu spesial maksudnya spesial di sini dikasih waktu sendiri latihan sendiri dulu bersama pelatih penjaga gawangnya atau pelatih keepernya jadi keeper latihan dulu ketika sudah nanti sudah masuk ke materi inti mungkin baru gabung sama tim jadi itu mungkin dilakukan sampai persiapan khusus mungkin ketika kita masuk ke prakompetisi baru mungkin kita udah mulai bareng sama keeper dari awal dari one-me-up sudah bareng sama keeper oke kita lihat di sini ini tim Kroasia di data dari skipper Kroasia terkait teknik dan taktik di sini kita lihat save yang dilakukan dan 63 save dari 212 efektivitasnya save-nya 30% ini keeper Kroasia berikutnya keeper keduanya save-nya 17 dari 64 27% nah ini bukan berarti ketika save-nya 30% save-nya 20% lalu membuat keeper tersebut dikatakan jelek jadi bukan seperti itu nah keeper ketika keeper bola tangan atau keeper handball dalam pertandingan sebagus apapun sebagus apapun sejago-jagonya keeper itu mesti kebobolan banyak mesti kebobolan banyak kalau berkaca dari prapun yang lalu berkaca dari prapun yang lalu yang baru Oktober yang lalu pertandingan dengan minim goal itu cuman terjadi di semi-final bukan di penyusian itu kebobolan paling tidak 4-5 gol tapi kalau kita lihat kepertandingan yang mungkin agak sedikit beribang di semi-final di semi-final ketika perapun yang lalu jadi maksimal kebobolan eh sorry minimal kebobolan paling tidak 5 itu terjadi ketika Kaltim melawan Jawa Timur dengan skor 10-5 artinya prosentasi kebobolan juga masih lumayan banyak jadi pelatihan bola itu harus paham skor bola tangan itu unik kenapa saya bilang unik karena sejago-jagonya keeper seperti yang saya sampaikan tadi mesti kebobolan banyak tugas kita sebagai pelatih berkoordinasi misalnya posisi saya ini sebagai pelatih kepala berkoordinasi ke pelatih keeper bagaimana memastikan keeper jangan sampai kebobolan banyak kita tidak boleh memarahi keeper kita harus punya pelatih keeper memang yang khusus buat mengevaluasi seperti yang tadi saya sampaikan karena banyak karena banyak sekali soal psikologi yang terlibat jadi keeper itu mesti harus punya pelatih keeper sendiri yang disamping memberikan support memberikan evaluasi ketika di pertandingan jadi keeper akan merasa nyaman karena banyak aspek yang terpenuhi menurut dia oke kita geser ke berikut oke seperti tadi yang saya sampaikan terkait bagaimana better keeper bagaimana world keeper ini kaitannya seperti slide sebelumnya kita seperti slide sebelumnya yang kita perlu perlu detail disini yang pertama terkait dengan bagaimana physical aggressionnya jadi ketika rekan-rekan keeper membuat kesalahan seperti yang saya sampaikan tadi kita harus menyiapkan pelatih keeper yang mengorisi bagaimana kondisi fisiknya di pertandingan apa yang dia lakukan dievaluasi sehingga dia merasa nyaman dia merasa tenang dia bisa lebih fokus dalam pertandingan nah kita sedikit balik lagi ke slide sebelumnya jadi disini ada beberapa mungkin rekan-rekan nanti kalau memang mau bertanya jadi saya akan jelaskan jadi tadi saya menyampaikan terkait fast break nah yang saya maksud tadi fast break kaitannya dengan passing keeper jadi disini dikatakan lihat all safe suit 5 di FB ini maksudnya fast break di 5 jadi ada 22 fast break yang berhasil 5 jadi 22 fast break yang berhasil 5 jadi presentasinya presentasinya kecil tapi bukan berarti keeper itu jelek nah ini tugas rekan-rekan memastikan bahwa keeper bisa passing baik passing pendek ataupun long pass jadi kita bisa memaksimalkan prosentasi ketika ada peluang baik itu ketika fast break atau extended break oke Del mungkin seperti itu Del saya kembalikan lagi ke Dela untuk dilanjutkan ke Coach John apabila ada yang mau ditanyakan nanti mungkin bisa disampaikan di akhir sekian dari saya mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi jadi ini sekedar sharing pengalaman berbagai pengalaman berbagai hal-hal baru yang saya ketahui jadi bukan untuk salah benar atau seperti apa bukan juga untuk menggurui rekan-rekan jadi kita cuma berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kurang lebih seperti itu saya kembalikan ke Dela oke baik Coach terima kasih banyak atas penjelasannya benar sekali jadi teman-teman pemateri ini bukan dimaksud untuk menggurui tapi kita berbagi pengalaman berbagi ilmu yang pemateri punya oke terima kasih banyak Coach bahwa tadi sudah diberi penjelasan tentang bagaimana dalam memilih goalkeeper yang benar terus selama latihnya oke habis ini kita akan ada seri session dengan Coach Joni Seprian Nasir beliau juga pelatih tim NAS ASEAN Games tahun 2018 yang akan menyampaikan tentang The Philosophy of Handball Training hari ini Coach Joni apakah sudah siap? oke terima kasih terima kasih Mbak Gerlal oke silahkan Coach Joni oke ya selamat siang ya di sini di Kalimantan selamat siang buat terkeregannya semua terutama saya tidak lupa mengucap salam kepada para lelukur atau senior saya Coach Benny Irfan Benny Zablasmana dan juga Coach Haryanto yang dimana sebagai pemukah handball bagi saya dan juga sebagai oke dan juga sebagai sebagai pelatih lah bagi saya karena awal awal pertama bertemu handball ya di awal pertama saya pertama kali kesan melihat rekan-rekan kedua ini yang basic sangat luar biasa di handball dan seiring waktu menjadi pelatih pun sangat luar biasa sehingga mengurangi saya yang juga sebagai untuk saya untuk terima kasih oke mungkin sedikit saya akan berbagi pengalaman yang dimana disini kita membahas tentang bulatangan atau pelatih bulatangan disini banyak sekali yang sudah disampaikan sama rekan kedua rekan saya Irfan Benizar dan Saryanto yang dimana mengenai cosplayer atau goalkeeper sudah sangat banyak sekali dan disini saya menyambung tentang filosofi atau saya sedikit berbagi pengalaman dalam latih bulatangan siapa tahu dari teman-teman yang disini banyak pelatih yang mungkin bisa berbagi nanti diajar oke mungkin yang saya ambil pertama disini awal mula mengenal handball mengenal handball disini kita mungkin saya sudah tahu banyak bercerita awal mula mulai mengenal dari bangku kuliah sudah mulai dari mata kuliah akhirnya merasa tertantang atau merasa wah ini olahraga yang menantang yang akhirnya membawa saya terjun sepenuhnya di bola tangan dan dimana pada kesempatan lalu saya bersama kedua rekan saya dipilih untuk masuk ke dalam sebagai satu tim di tim Asian Game 2018 lalu dan pada waktu itu sangat luar biasa disitu pengalaman yang luar biasa saya dapatkan baik dari pelatih asing Mr. Yun dari Korea Selatan maupun dari kedua rekan saya baik itu Irfan Menjab dan juga Coach Prianto yang dimana mereka saya dapat bergabung bersama kedua rekan saya itu luar biasa karena mereka berdua adalah pelatih-pelatih yang luar biasa ditambah lagi dengan satu pelatih asing dari luar negeri yaitu dari Korea Selatan luar biasa sekali dan dimana disini kita membahas mengenai sistem latihan sistem latihan yang saya dapat banyak dari pelatih kepala di Asian Game 2018 lalu itu banyak yang pertama beliau lebih menekankan beliau lebih menekankan atlet itu wajib mempunyai kemampuan fisik yang bonus jadi seorang pelatih bagi kita seorang pelatih memilih atlet bukan sekedar melihat postur bukan sekedar melihat oh anak ini bagus anak ini bisa kita pakai karena dia tinggi karena dia hebat ketika dia mencoba untuk bermain bola tangan tapi belum tentu hebat belum tentu bisa karena di dalam bola tangan ketika kita galilip di dalam lagi di dalam bola tangan itu banyak mestinya yang atlet bola tangan itu harus kuasai karena kita lihat pada dasarnya pada umumnya kebetulan saya di Kalimantan Timur saya lebih mengalami karena mungkin di awal awal-awal latih saya lebih mengandalkan kemauan atau pemikiran saya sendiri akhirnya banyak-banyak masalah yang saya dapatkan antara saat ini satunya cedera cedera awal dimana atlet banyak cedera baik itu yang paling awal itu lutut ankle nah disini baru latihan dua minggu tiga minggu ada yang sudah ini cedera kenapa sih apa sih yang menyebabkan atlet itu bisa cedera atlet itu gampang sekali cedera nah disini setelah biasanya kemarin baru saya bisa menemukan jawaban ternyata banyak sharing dengan teman-teman dan ternyata melihat juga dari sistem cara melatih dari misterium dan cara beliau buat menciptakan atau membuat atlet itu sangat luar biasa yang dimana yang paling pertama bentuk pertama yang harus dibentuk itu adalah atlet harus kuat fisiknya harus bagus jadi kekuatan kelincahan kecepatan daya tahan stamina yang paling penting stamina seberapa tahan dia bermain karena atlet mulat tangan harus kuat bertahan bermain lebih dari waktu yang sebenarnya waktu yang sebenarnya di dalam bulatang kita semua tahu 2x30 menit tapi atlet bulatangan dituntut harus lebih kuat daripada waktu yang sebenarnya sehingga ketika di Asian Games tahun lalu ketika waktu es itu dari pelatih dari Korea mungkin rekan-rekan disini banyak mendengar bahwa wah di pelatih banyak yang cedera atlet pelatih dari Korea lebih banyak menyiksa atlet dan ketika kita terjun lebih jauh ke dalam kita baru tahu apa maksud dan tujuan pelatih kepala ini melakukan latihan fisik yang tahan karena yang pertama atlet kita cuma dibentuk atau diciptakan kita menciptakan atlet cuma bisa bermain tapi tidak bisa bertahan ini yang pertama terus kita kebanyakan menciptakan atlet yang penting dia punya skill bagus yang penting dia bisa menciptakan atau yang penting dia bisa menang dari satu tim ini sudah itu sudah cukup bagi kita tapi yang yang kita yang saya temukan di dalam seorang pelati kepala kita yaitu di story itu beda sebelum kita menang kita harus kuat sebelum kita bisa bermain bola tangan kita harus punya dasar dasar itu apa ya kemampuan fisik kita tubuh kita kalau kuat kalau fisik kita kalau bagus kita akan bisa bermain dengan nyaman tanpa meragukan cedera atau tanpa takut untuk sakit atau apapun atau benturan-benturan lain ya jadi semua waktu latihan kita banyak dapat dari situ baik itu weight training maupun latihan di court itu banyak macam banyak model mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing apabila ketemu atau bisa melalui media whatsapp kita bisa sharing lebih lanjut lagi karena saya yakin kedua rekan saya juga lebih banyak mengambil ilmu dari pelati kepala ya beliau berdua sangat luar biasa orang yang lebih terkemuka daripada saya ya juga disini pelati kepala pelati kepala lebih menekankan untuk pelatihan fisik ketika fisik kita kuat kita akan baru mulai masuk ke dasar-dasar teknik yang tadi sudah disampaikan kedua rekan saya baik itu coach Irfan Benizar mengenai court player baik itu Mohamed Haryato sebagai goalkeeper semua itu sudah masuk ke dalam permainan yang saya mau sampaikan disini ini di awal di awal bagaimana kita mulai masuk ke dalam semua itu jadi saya melengkapi saya mau melengkapi kedua rekan saya jadi sudah menyampaikan semua cara atau baik baik ini semua apa ya tingkat-tingkat permainan yang sudah sudah masuk ke level yang di atas disini saya mau menyampaikan di awal awal bagaimana kita mulai membentuk atlet yang disini saya pelajari yang itu yang pertama atlet itu harus kuat yang kedua barulah kita boleh masuk ke teknik dasar yang disini ditekankan atlet pelatih harus mendekankan atlet harus bisa mempunyai dasar yang bagus dasar yang bagus kedua disini adalah pasing kecil karena kita tahu dimanapun olahraga olahraga apapun yang paling inti yang paling wajib adalah teknik dasar ketika sudah mempelajari teknik dasar yang baik dia akan bisa mengembangkan semua gerakan-gerakannya dia melalui baik imajinasinya baik istingnya baik apapun yang dia miliki jadi seperti itu disini dasar pemainan waktu pengalaman di S&M tahun lalu disini teknik dasar kita tidak kurang tidak kurang dilatih untuk teknik dasar dalam bentuk apapun dalam bentuk diam di tempat berlari maupun menggunakan set play ataupun banyak cara disini passing catching dribble shooting dan shooting pun tidak sembarang mungkin seperti halnya pengalaman saya ketika dulu ya sudah atlet asal bisa passing yaudah bisa yang bisa passing sampai yaudah bisa nangkap bola yaudah bisa shooting masuk gawang yaudah tanpa melihat sedetain mana dia melakukan passing sebagus mana dia melakukan catching sebaik mana dia mengarahkan bola kepepatan dia melakukan shooting nah ini ini yang kita selalu ditekankan ketika berada bersama-sama di satu tim di Asia game bahwa kita wajib melihat atlet dari sisi manapun ketika dia melakukan passing sisi postur badannya gaya berdirinya postur tangannya semua kita dihimbau dari pelatih kepala supaya memperhatikan sebetulnya mungkin supaya tidak ada terjadi kesalahan karena ketika atlet kita biarkan melakukan kesalahan atau passing yang salah atau gerakan yang salah itu akan menjadi habit dan akan menjadi petaka buat itu sendiri jadi dampaknya bukan terjadi ketika dampaknya bukan terjadi ketika waktu dia latihan tapi ketika dia bertanding karena kesalahan itu akan muncul bukan pada saat latihan tapi lebih ke pertandingan jadi seperti itu yang berikut kita masuk ke sistem latihan sistem latihan disini banyak mungkin kita sudah ketahui awal latihan ada pemanasan stretching latihan apapun jadi disini yang saya dapat dari pelati kepala atau pelati korea mister di asian game tahun lalu disini pemanasan seperti biasa ada jogging kecil terus ada stretching dan segala macam terus ada latihan ketahanan latihan kepala disini lebih menekankan atlet kita lebih banyak bergerak daripada dia apapun cara apapun gerakan harus lebih banyak bergerak jangan disini ada seperti sprint kita tahu sendiri mungkin kutus Saryanto dan Saryanto dan Saryanto ini lebih bisa menjelaskan ada sprint panjang sprint pendek dan disitu dilakukan berulang-ulang sampai mungkin dilihat kita sendiri sebagai pelati pengkasihan sebenarnya melihat atlet tapi sebenarnya lebih kasihan lagi apabila kita tidak mendukung atlet itu untuk bisa menyelesaikan program itu karena yang dia dapatkan nanti dampaknya nanti terjadi ketika dia bertanding jadi jadi hal-hal seperti itu sprint latihan kekuatan ada tagiah weight training terus ada fast break yang individual ada fast break yang tim jadi itu banyak itu banyak macam dan banyak tipe saya rasa kutus Saryanto sudah sering dan kutus Saryanto sudah sering mengaplikasikan di timnya masing-masing saya juga sudah sering dan itu sangat luar biasa mungkin kita terlambat tapi tidak ada kata terlambat kalau kita mau berusaha kalau kita mau belajar dan yang berikut kita masukkan waktu istirahat dan disini mungkin bagi kita waktu istirahat yaudah atlet ketika dia sampai ke lapangan itu milik kita ketika dia sampai ke rumah itu sudah milik pribadi tapi yang perlu kita ketahui sebagai seorang pelatih sebagai seorang pelatih disini kita harus kita harus bisa memotori atlet-atlet kita bagaimana cara memotori saya punya sedikit trik mungkin yang sering saya lakukan disini sekarang kita menggunakan banyak gadget yang canggih ada media Facebook Whatsapp dan lain sebagainya jadi saya sering mengontrol dan sering menghimbau atau memberitahu setidaknya mengingatkan dari tempat latihan ketika pulang sampaikan selalu berhati-hati selalu menjaga kondisi dan selalu menambah latihan apa yang dirasa kurang silahkan ditambah di rumah tapi semua itu selalu kembali ke pelatih minta ordinasi ke pelatih coach boleh saya melakukan gerakan ini oke kalau boleh boleh kalau tidak semua pelatih tahu porsi atletnya masing-masing karena satu atlet kayak atlet yang lain itu pasti ada yang berbeda ada sisi yang berbeda ada kebutuhan latihan yang berbeda tidak mungkin semua dalam satu tim itu sama semua karena pasti di dalam satu tim itu pasti ada satu, dua, tiga orang yang berbeda bentuk fisiknya cara mungkin daya pemikirannya itu pasti berbeda nah disini kita sebagai pelajar sangat penting kita melihat semua ini semua sisi seperti ini jadi bukan sebagai pelatih cuma kalau di lapangan tiuk kuit yang penting dia bisa suping dia bisa nembak dia bisa gini dan sebagainya sudah aman bukan seperti itu jadi mungkin bagi-bagi pelatih-pelatih yang seangkatan atau yang baru mulai mau berkifra di dunia pelatih bulat tangan ya mungkin sedikit sedikit pengalaman yang bisa saya berbagi ketika kita mau melatih atau mau menciptakan atlet yang paling penting adalah atlet itu bisa sehat atlet itu bisa sehat baru kita bisa itu itu modal utama bagi kita kalau atlet itu sehat itu bisa menunjang segala program yang kita keluarkan ketika atlet itu sedikit-sedikit sakit sedikit-sedikit nulus sedikit-sedikit gini wah itu fatal apalagi tanda kutip atlet yang liar liar disini banyak disini banyaknya liar nah disini kita sebagai pelatih banyak betul hal yang perlu kita tekankan ke atlet bukan kita bukan dipaksakan tapi dihimbau lebih kehimbauan kalau kita paksakan ada atlet yang bisa menerima ada atlet yang tidak bisa menerima tapi kalau kita sering menghimbau mungkin ketika kita menghimbau kali ini dia akan berpikir oke ah nanti aja nanti aja tapi setiap hari atau setiap waktu tidak bosan-bosannya kita menghimbau dan semakin lama atlet itu akan berpikir wah ini kebutuhan saya dan saya juga petik banyak dari teman atau pekerjaan saya baik coach Irvan Benijad dan juga coach Muhammad Haryanto yang dimana pada kehidupan sebelumnya kemarin Rapun yang sangat luar biasa pandingan atau kejoran yang sangat luar biasa tadi sudah dikutip sedikit oleh coach Haryanto yang dimana perpandingan yang paling minimal yaitu Kalting West Jawa Timur ya disini terlihat sekali perkembangan dan disini terlihat sekali dorongan motivasi atau betul-betul terjadi perubahan yang dimana setelah pulang dari Asian Game ternyata kita masing-masing tidak tidak tinggal diam gitu kita masing-masing punya pemikiran punya imajinasi punya punya apa ya teknik yang luar biasa yang dimana saya disini membentuk Kalting coach Haryanto disana membentuk Jatim coach Bini untuk Jawa Barat dengan ditemukan kemarin disana dengan pertandingan yang sangat luar biasa itu wah saya sendiri sangat terharu dan sangat luar biasa saya sampai kemarin mungkin banyak teman-teman yang bisa melihat pertandingan di final kemarin antara saya dan coach coach Bini ya itu luar biasa itu pertandingan sangat dramatis yang disitu dimana bukan kesalahan pemain bukan kesalahan tapi dimana disini masih kesalahan organisasi kita atau dimana disini banyak ya masih kekurangan mungkin ya itu mungkin pembahasan mungkin nanti di lain waktu jadi mungkin sedikit sedikit mungkin banyak orang lebih yang sudah saya sampaikan mengenai cara melatih atau tentang filosofi ya filosofi ya jadi ketika mungkin saya kembalikan kepada rekan-rekan mungkin baik teman-teman yang baru berkiprah di dunia pelatih belakangan atau yang sudah lebih terkemuka atau yang bersama-sama dengan saya mungkin bisa berbagi ilmu ya mungkin ada teman-teman yang berbagi tantangan melatih dalam bola tangan ya silahkan mungkin kurang lebihnya seperti itu terima kasih waktunya buat terutama buat Coach Arianto dan Coach Benny dan juga kepada host kita Mbak Dela terima kasih selamat siang oke selamat siang juga Coach Jonny terima kasih atas sharing session kali ini yang sangat pengalaman yang sungguh bagus untuk teman-teman pembelajaran teman-teman juga semoga sukses selalu buat ketiga pemateri kita oke teman-teman baiklah baiklah begitu kami akan buka sesi pertanyaan mohon maaf jika ada kurang ada suara yang kurang berkenan untuk kali ini kita ada tiga pertanyaan silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan chat di chat zoom nama asal dan pertanyaannya untuk pemateri yang mana silahkan akan ada tiga pertanyaan yang akan saya sampaikan saya cek di chat zoom masih belum ada yang bertanya sepertinya semuanya masih absen oke baiklah nampaknya teman-teman mungkin sudah begitu paham dan juga sudah begitu jelas dengan paparan kali ini coca rianto monitor coca rianto coca rianto coca rianto halo ya saya sembari menunggu teman-teman untuk mungkin ada hal yang ingin ditanyakan namun nampaknya belum ada di chat coca r kita tunggu dulu atau bagaimana mungkin lempar ke coach Benny dan juga ke coach John ada yang mau disampaikan sebelum ditutup mungkin apa yang disampaikan cukup jelas oke baiklah coach Benny dan coach Johnny mungkin ada hal yang disampaikan sebelum kami tutup coaching class handball cukup jelas sudah coach Benny coach Johnny sudah oke sudah cukup jelas kayaknya oke saya menyapa dulu saudara saya mau coca rianto coach Benny halo 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 oke teman-teman semuanya terima kasih banyak atas kesempatannya oh iya saya sebelum tutup ini saya ingin foto bersama terlebih dahulu coach rianto mohon di screenshot ya silahkan siap Del silahkan menampakkan wajah terganteng dan tercantiknya silahkan pasang wajah paling ganteng dan paling cantik teman-teman oke sudah ready semuanya ya saya hitup ya satu dua tiga oke Del oke lagi coach sekarang gaya handball gimana gini nah oke ya siap ya tangannya semuanya di depan kamera gitu ya oke biar kita sama-sama oke jangan salah paham ini tangannya oke siap satu dua tiga oke oke sudah semuanya terima kasih banyak untuk ketiga pemateri coach rianto coach joni dan coach benny atas kesempatannya dan terkenang untuk meluangkan waktu disaring-saring di coaching class handball juli ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan semuanya sukses selalu dalam lindungan Tuhan saya sebagai host kali ini pamit untuk diri mohon maaf ada kurangnya sehat selalu dan sukses selalu buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga jaya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih